selamat menikmati 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 lalu biasa termal sudah terpasang tinggal kita untuk tahap ini pemasangan bearingnya cek belum kita pasang dikasih lubrikasi dulu ini untuk grace nya di khusus ya untuk pelumasan bearing khusus lain dengan pelumasan yang buat bantalan Ini untuk pelumasan, kalau tidak ada pelumasannya, jadi nanti akan macet. Dan pelumasan juga tidak asal pelumasan, jadi ada jenis-jenis pelumasan yang biasanya khusus untuk pantalan, khusus untuk beri. Untuk sasis juga ada yang lain lagi, ini masih presisi ya, untuk berinya masih bagus ya. Jadi serat ya? Iya, untuk asnya juga dia masih bagus, jadi dia masih presisi. Ini sudah masuk ya, untuk selanjutnya kita pemasangan ini, ini untuk locknya. Ini lock apa? Lock bearing? Ini untuk lock buat bearingnya ya, penahan ya. Untuk penahan bearingnya, setelah penahan ini murnya. Untuk mur jangan kebalik ya, ini posisinya. Yang rata di dalam? Iya, ini posisi rata. Oke, ini kita murnya sudah terpasang, kita lakukan pengecekan murnya. Kencang apa tidak ya? Oke, sudah kencang ya. Selanjutnya kita akan lakukan pemasangan lock dari murnya. Oke, ini untuk double locknya ya. Kita harus paskan ke sisinya. Ini berarti kurang. Agak ininya untuk murnya kurang geser sedikit. Kencangin lagi dikit lagi dikit lagi dikit. Oke bre, ini lock sudah ini ya, sudah terkunci ya. Oke, ini pokoknya jangan sampai lepas. Selanjutnya ini kita pemasangan cover. Jadi ini fungsi cover ini biar posisi bearing tidak terkena debu ya. Harus ada cover. Oke bro, ini baut copernya sudah terpasang ya. Sudah kencang semua. Untuk selanjutnya kita tinggal untuk pemasangan bannya. Hati-hati ya. Kurang tinggi ngedit. Tunggu, kita dongkak dulu ya. Patikpapainit ya. nah oke nih bray ini pemasangan ban ya harus dilihat posisi untuk pentilnya ya ini disini ada guard ya semacam guard begini ini harus kita pasin posisinya karena kalau enggak posisinya enggak pas ini bisa patah ya pentilnya ya Oke kita sudah selesai melakukan kegiatan penggantian sil tromol dan pengecekan pengereman dari Hino FM 320 dan ini terakhir kita akan melakukan pengajakan bot roda dan jangan lupa kita merilis dari dongkraknya oke kita akan melakukan test drive melakukan pengecekan dari pekerjaan kita pengecekan rem sebelum kita melakukan test drive kita running engine terlebih dahulu dan dipastikan gigi dalam keadaan netral oke sebelum kita melakukan test drive ada baiknya kita lihat kondisi indikator angin ini posisi 8 kg 8 bar ya ini untuk minimalnya dan baru bisa kita operasikan ya jangan sampai angin belum penuh atau apapun juga langsung di operasikan oke berapa kita melakukan pengecekan oke berapa kita melakukan pengecekan lalu kita oke ya oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.